Kepala Disperindaksar KUKM Frans Heidar, wakili Bupati, meluncurkan program beli produk UMKM ke Bumen yang dilaksanakan di Pendopo Kebumian Jumat 13 Mei 2022. Loncing ditandai dengan penyerahan secara simbolis pembayaran produk UMKM. Terut hadir Kepala OPD, Pimpinan Bank Jateng, HIPMI, KADIN, dan pihak terkait. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Frans Heidar, program beli produk UMKM harus terus berjalan. Pemerintah ke Bumen juga telah menyusun perda, di mana pemilik atau tokoh swalayan wajib menyediakan tempat untuk penjualan produk UMKM ke Bumen. Hal ini dilakukan agar produk UMKM ke Bumen lebih dikenal dan semakin berkembang. Diungkapkan pula rencana gelaran Kebumen International Expo pada akhir bulan Juni tahun 2022. Untuk itu, pelaku UMKM ke Bumen diminta ikut serta memeriahkan ekspo tersebut. Wakil Sekretaris Umum HIPMI Kebumen, Syarip Pratiwi, mengatakan HIPMI mendukung penuh program beli produk UMKM ke Bumen. HIPMI juga akan mengadakan pelatihan ekspor-impor. Selama ini, HIPMI sudah memberi pelatihan kemasan, pemasaran, dan pelatihan lainnya agar UMKM ke Bumen lebih berkembang dan mandiri. Dari Kebumen, tim likutan Radik TV memberitakan.